Hai girlfriend, disini ada pertanyaan, nyatakan himpunan berikut dengan kata-kata dan notasi pembentuk himpunan. Untuk menyelesaikan soal ini perlu kita ingat kembali, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan tawar menyatakan himpunan. Dua diantaranya adalah dengan kata-kata dan dengan notasi pembentuk himpunan. Pada notasi pembentuk himpunan, disini untuk X merupakan anggota dari himpunan, sedangkan untuk PX merupakan syarat atau sifat keanggotaannya. Mula-mula kita akan menyatakan himpunan untuk soal yang A dengan kata-kata dan notasi pembentuk himpunan, di mana untuk soal yang A kita punya himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. Untuk 1, 2, 3, dan 4 sendiri merupakan 4 bilangan asli pertama. Kenapa? Karena bilangan asli sendiri adalah himpunan bilangan bulat positif, bukan 0. Sehingga jika himpunan A kita nyatakan dengan kata-kata menjadi himpunan 4 bilangan asli pertama. Selanjutnya kita akan menyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. Sehingga disini untuk anggota dari himpunan A sendiri adalah X. Dengan X disini lebih besar sama dengan 1 dan X-nya kurang dari sama dengan 4. Kenapa? Karena untuk 1 dan 4 juga termasuk ke dalam anggota dari himpunan A. Sehingga pada tanda pertidak samaannya kita beri tanda sama dengan. Dengan X disini merupakan anggota dari bilangan asli. Sehingga inilah anggota dari himpunan A jika dinyatakan dengan kata-kata dan notasi pembentuk himpunan. Selanjutnya kita akan menyatakan himpunan B dengan kata-kata dan notasi pembentuk himpunan. Kita perhatikan anggota dari himpunan B disini adalah 2, 3, 5, dan 7. Dimana 2, 3, 5, dan 7 disini merupakan 4 bilangan prima pertama. Kenapa? Karena bilangan prima sendiri adalah bilangan yang lebih besar dari 1. Yang faktor pembaginya hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Sehingga untuk soal yang B jika kita nyatakan dengan kata-kata menjadi himpunan B yaitu himpunan 4 bilangan prima pertama. Lalu kita akan menyatakan himpunan B dengan notasi pembentuk himpunan. Sehingga dapat kita tuliskan anggota dari himpunan B disini adalah X. Dengan X-nya lebih besar sama dengan 2 dan X juga kurang dari sama dengan 7. Kenapa? Karena 2 dan 7 termasuk ke dalam anggota dari himpunan B. Sehingga pada tanda pertidak samaan yang kita gunakan terdapat tanda sama dengan dengan X merupakan anggota dari bilangan prima. Sehingga inilah himpunan A dan himpunan B jika dinyatakan dengan kata-kata dan notasi pembentuk himpunan. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.